Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain bus simulator Indonesia Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru Ini adalah mod terbaru dari Yuli Indrayana Atau MPS Dan ini adalah mod truk ya Mod truk dam Dengan bermesinkan Hino ya Dan ini modnya statusnya free Bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek linknya ada di deskripsi ya Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, untuk penampakan modnya seperti ini ya Ini keren banget untuk modnya Karena ini detail sekali ya untuk modnya ini Dan untuk liverynya ini adalah livery include dari modnya Dan disana sudah disediakan template Jadi kalian bisa menambahkan stiker atau mengubah dari liverynya ini ya Dan langsung cek-cek kita review untuk modnya ini Ternyata disini untuk lampu hazardnya sudah menyala ya Berarti untuk lampu shennya itu otomatis sudah menyala ya Langsung saja kita cek untuk lampunya dulu Untuk lampunya ini yang menyala di bawahnya lampu shen itu ya Untuk lampu dekatnya seperti ini Dan lampu jauhnya seperti ini Untuk nyalanya pada modnya ini Nggak ada perubahan ya Cuma ada perubahannya itu di bagian refleksi di asfalnya ini Dan kita nyalakan lagi untuk Wipernya Untuk wipernya disini normal ya Normal nggak ada kendala Dan terlihat ini wipernya sangat cakep sekali ya Untuk wipernya Cocok untuk truknya ini Setelah itu kita akan membuka untuk bagian pintunya Untuk pintunya ini terbuka dua-duanya ya Dan terlihat untuk bagian interior ini sangat detail sekali untuk interiornya Lalu kita bergeser lagi ke bagian belakang Untuk bagian belakang ini ya Untuk lampunya ini masih bawaan dari pabrikan Untuk lampu re menyala Lampu mundur juga menyala Lampu malamnya juga menyala ya Jadi nggak ada kendala Dan kita cek lagi untuk bagian interiornya Untuk bagian interiornya seperti ini ya Dan terlihat disini untuk pandangannya sangat Enak sekali ya untuk pandangannya Apalagi untuk interiornya di bagian dashboard itu Sangat detail sekali Keren banget ya untuk modnya ini Dan juga untuk posisi spion Dan ini sudah menyala Lalu ornamen pada kemudinya ini sudah normal ya Untuk speedometernya juga sudah menyala Lalu setelah itu kita akan mencoba untuk animasinya Untuk animasi yang pertama ini adalah ngedam ya Lalu untuk animasi kedua menghilangkan muatan damnya Lalu untuk animasi yang ketiga ini mengubah dari face-nya ini ya Untuk face-nya ini diubah Untuk animasi yang ketiganya ini Dan ini lebih kerennya lagi Untuk penggeraknya di bagian Masin ke gardan ini bergerak Nah kalian lihat disitu bergerak ya Jadi mode ini sangat detail sekali Dan untuk mode ini juga sangat ringan ya Jadi nggak begitu memberatkan device kita Atau perangkat kita ya Dan kita coba untuk gasnya sama suspensinya Aduh tidak penting ya Untuk gasnya disini sangat enteng sekali ya Untuk gasnya Tapi nggak begitu enteng banget Ini untuk settingannya pas banget ya Untuk settingannya Dan untuk suspensinya disini standar Tidak begitu mentul sekali ya Karena ini tro kedam Dan disini sudah ada Aksesoris yang bisa bergerak ya Kebatnya ini Yang bisa bergerak Ini keren banget Dan disini Saya tadi melihat untuk mesinnya ini Sudah 3D ya Kita Ubah untuk face-nya ini Nah itu dilihat Untuk mesinnya sudah 3D ya Ketika kita Mengubah face-nya ini Dari truknya ini Sudah 3D Keren banget Pokoknya kalian wajib coba ya Untuk mode ini Dan Bila kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian Review singkat dari saya Tentang Truk gino dari MBS Bila ada kekurangan Atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fafri Zaptian Channel Salam musik Mami Mami Mani Mami